Buat giling mie ya, buat bikin mie ini guys, bikin mie, bikin pasta ya Tapi ini udah gak diengkol lagi guys, udah pake mesin guys, udah ada dinamonya ya di bagian samping Oke guys, di video kali ini kita akan mereaksen 40 gadget luar biasa Yang bisa kalian panggil di rumah, yang barang-barang ini bisa kalian beli di Amazon Oke guys, yang pertama disini ada kipas angin lipat Yang ada remote-nya, kemudian di bagian bawahnya ada lampunya ya Bisa dinaik turunin juga, kemudian ada candolanya juga, ada tempat penyimpanannya Ada powerband-nya juga guys, gila Ini kipas angin serba guna ya, bisa buat berbagai macam keperluan guys Oke selanjutnya disini ada apa lagi nih, kita lihat dulu Ini ditempel di kamar mandi ya Oh ini buat nyantolin henduk guys, henduk-henduk kecil ya Henduk-henduk kecil yang biasanya buat lamp itu guys Biasanya sih dicantolin di samping wastafel guys Oke selanjutnya disini masang apa nih, net Oh bukan, bukannya ini buat ini guys Buat menghalang di halaman guys, misal ada anak-anak yang lagi main Misal main sepak bola itu biar bolanya nggak ngerinding sampai di jalanan ya Jadi dikasih pembatas pakai net guys, biar lebih aman gitu ya Oke selanjutnya ada demo nge-pel ya ini Demo alat pen ini Oke ini lantainya dibasain terlebih dahulu Kemudian mau mulai di pen nih Nah oke, langsung kering ya ini alatnya Tapi sini saya udah pernah lihat yang ada di Indonesia guys Di Indonesia juga ada ya pel yang kayak gini Yang merasnya itu cuma diputar-putar gitu doang guys Kayak gini-kayak gini doang ya Oke keren banget sih guys ini bisa langsung kering seperti ini guys Mantap Oke selanjutnya disini ada mousepad ya ini ya Oke ini ada mousepad, ada wireless charging-nya Lampunya bisa diganti-ganti Oke kemudian, oh ini yang buat mouse-nya nih guys Ada ini ya alat bantunya guys, biar nggak capek kalau lagi mouse-nya Lagi mega mouse kan biasanya capek guys kalau nggak ada ininya guys Alat bantunya disini biasanya emang capek banget Harus ada alat bantunya disini biar nggak capek Oke selanjutnya disini ada gel Oh ini buat ini guys, gel-gel Taruh di bawah toples, biar toplesnya nggak geser-geser ya Kayak buat nerekatin sama mejanya gitu guys Oke selanjutnya disini ada, oh ini keser Keser tiang ini guys, ini pernah direview sama gadgetin sih Ini bahannya kayak pakai batu-batu gitu guys Ini bisa menyerap air guys, ini keren banget sih Oke selanjutnya disini ada Apa ini? Oh ini buat ini Buat nutupin ini guys yang bocor-bocor ya biasanya Oke ini nggak tau bahannya pakai apa tuh Tapi lentur-lentur gitu ya, kayak silikon-silikon gitu Buat ngerapetin sesuatu yang lagi bocor Sesuatu yang lagi Buat ngerapetin-ngerapetin yang bocor-bocor guys Oke selanjutnya disini ada, oh ini yang buat saklar itu guys Oke ini saya pernah lihat guys Ini ditaruh di dekatnya saklar Kemudian kalian bisa atur ini pakai HP ya Pakai smartphone guys Jadi kalian kalau mau nyalain atau matikan lampu Kalian hanya atur pakai HP doang guys Oke selanjutnya disini ada apa nih? Oh ini koper, ada tempat duduknya ya Koper tapi bisa buat duduk guys Biasanya ini kalau lagi nunggu sesuatu di bandara Kalian bisa duduk di koper kayak gini guys Biar nggak capek ya Oke selanjutnya disini ada apa lagi nih? Kita lihat lebih dahulu Apa ini? Apa ini? Kok ada asap-asapnya? Loh, ditaruh di mata Oh ini nggak tau sih guys ini fungsinya buat apa Kok kayak ngeri gitu ya? Mata kita di asap-asepin guys Oke selanjutnya disini Oh ini buat ini guys Buat ngelindungin sofa kalian Biar nggak dicakar sama kucing nih Kalian perlu coba sih Yang punya kucing dan takut sofanya burak-berek Kalian harus beli alat yang tadi guys Oke selanjutnya disini ada Oh ini buat ini guys Buat menghisap asap ya Buat menghisap asap ini mungkin Cara kerjanya sama kayak yang ada di ini guys Yang ada di atas kompor itu biasanya tuh Oke selanjutnya ada alat buat Print kah ini? Oh iya guys ini printer mini ya Oke jadi ini buat kalian yang Malesnya tuh kalian bisa print dan langsung tempel di buku kalian guys Oke mantep juga ini guys Bisa nge-print yang kecil-kecil gini ya Keren banget nih Oke selanjutnya ada apa lagi nih Oke oh ini apa Cuci tangan tapi belepotan ya Bisa sampai ke binggir-binggir wastafel Jadi dikasih sambungan Oke dikasih sambungan Biar kalau bisa diputar-putar gitu ya Biar kalau lagi cuci tangan lebih mudah Bisa diadepin ke atas tuh guys Bisa buat cuci muka guys Oke mantep juga Selanjutnya ada apa nih? Apa ini? Ini dikasih apa? Kopi Oh ini buat gambar di ini guys Di Apa sih namanya? Buat gambar-gambar di atas kopi itu guys Latih-latih itu ya Oke selanjutnya ini Oh ini gelas ini guys Gelas yang bisa ngaduk sendiri Ini sih di video sebelumnya Pernah kita bahas ya Yang Apa Gelas Ada Pengaduknya otomatis guys Gelas Yang bisa ngaduk sendiri intinya itu guys Oke selanjutnya disini ada Oh ini Buat giling mie ya Buat bikin mie ini guys Bikin mie bikin pasta ya Tapi ini udah gak diengkol lagi guys Udah pake Mesin guys Udah ada dinamonya ya Di bagian samping Oke selanjutnya disini Ada apa nih? Oh alat buat mandiin anjing guys Oke Selanjutnya ada Oh ini buat buka kaleng Buat buka kaleng soda ya Oke padahal pake tangan aja Udah gampang sih sebenernya Oke selanjutnya ada Oh ini dispenser ini guys Dispenser boton ya Ini juga di video sebelumnya Pernah kita bahas guys Ini dispenser yang bisa kalian pake Di minuman minuman guys Di botol-botol minuman apapun Itu bisa kalian pake ya Jadi lebih memudahkan kita Ketika mengambil minuman Oke selanjutnya disini ada Oh ini apa Tempat cuci piring Apa Sing ya Sing yang buat cuci piring ini Buat nyuci gelasnya Ada alat khususnya ya Jadi tinggal di Tempelin doang guys Langsung nyembur ke atas Oke selanjutnya disini Oh ini apa Alat buat goreng Tapi yang pake listrik ini guys Ini cocok buat anak kosan nih guys Yang gak punya kompor Bisa pake ini guys Oke selanjutnya disini Wish Apa ini Apa namanya Sofa anti air mungkin ini Iya guys Ini teksturnya kayak Tekstur daun talas gitu guys Jadi airnya bisa Apa sih namanya Ngegelinding Ngegelinding gitu guys Jadi gak ngebesahin sofa nya nih Oke Oke selanjutnya disini ada Ini buat bakar-bakar nih kayaknya Oh iya guys ini buat bakar-bakar ya Ini kalau gak salah Di tempat saya juga ada Yang jualan nya gini guys Alat yang buat bakar-bakar ini Gak perlu Gak perlu beli di Amazon Ini di Indonesia juga banyak sih Yang buat bakar-bakar ya Selanjutnya ada Apalagi ini Tas Tas atau rak ini Kok gede banget Ada rodanya Oh iya Tas ini guys Tas tapi tadi bisa panjang banget ya Oke disini ada Tempat penyimpanan sabun Sabun di kamar mandi Ini bahannya pakai Akrilik ya Jadi kalau di kamar mandi Itu pas banget guys Anti air Jadi kalau Kalau pakai kayu kan Bisa gampang lapuk ya Kalau di kamar mandi Tadi bahannya pakai Akrilik Jadi lebih Mantep kalau di kamar mandi guys Oke selanjutnya Disini ada Apa lagi nih Ini tempat gantung Oh iya ini buat gantung-gantung Alat-alat masak guys Kayak apa Ini spatula Sendok dan lain sebagainya nih Oke selanjutnya Ada apa lagi nih Oh ini buat Buat ngambil gelas Biar apa Kan tinggal diangkat paket Oh Kalau gelasnya panas ya Oke Kalau mangkok-mangkok panas Itu ngambilnya pakai capitan tadi guys Oke Baru tahu saya fungsinya Oke selanjutnya disini ada Koper ya ini ya Oke koper Kopernya keren banget nih guys Kayak rak-rak gitu ya Kayak rak lemari malah ini guys Kopernya Oke tapi kayaknya penyimpanannya Tidak terlalu banyak ini guys Lebih banyak koper yang biasa ya Tapi kelihatannya sih Lebih modern guys Oke selanjutnya disini ada Apalagi nih Oh ini pemecah kaca guys Ini dipakai di mobil ya Mungkin biasanya Ya guys Ditaruh di mobil Kalau keadaan terdesak Kalian bisa Pecahin mobilnya Pakai alat ini guys Pecahin kaca mobilnya maksudnya Pakai alat yang tadi ya Tinggal di Oke selanjutnya disini ada Oh ini pembuka kaleng guys Oke bisa dibuka sepenuhnya ya Bisa Lingkaran gitu guys Keren juga itu Itu sih juga udah pernah Direview sama gadgetin guys Kalian harus Lihat di videonya gadgetin yang Review barang aneh guys Tapi gak tau episode yang keberapa ya Itu ada guys Yang alat-alat tadi itu Terima kasih